Hukum mencukur rambut kemaluan menurut Islam. Hukum mencukur rambut kemaluan merupakan salah satu cara yang biasanya dilakukan perempuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di area genital. Selain itu, mencukur rambut kemaluan secara rutin juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan terhindar dari penyakit tertentu, demikian menurut HealthLand. Namun pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam mengenai kegiatan ini? Menurut Ustaz Amin Nurbaids, Dewan Pembina Situs Islami Konsultasi Syariah dari Madinah International University, mencukur bulu dan rambut kemaluan hukumnya disyariatkan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam tulisannya, Ustaz Amin juga melampirkan beberapa dalil yang bisa dijadikan acuan. Pertama, dari Aisyah Radiyallahu Anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda. Ada sepuluh hal dari fitrah manusia, memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung potong kutu, membersihkan ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kubis dan istinjak kebok dengan air. Kedua dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda. Ada lima hal termasuk fitrah istidak, hitam, memangkas kumis, mencabut bulu kemaluan, dan memotong kukuh. Hadis riwayat, buhori, muslim dan lainnya. Kemudian, Imam Asyalkani memberi penjelasan. Istihdat adalah mencukup bulu kemaluan. Digunakan istilah istihdat, yang artinya menggunakan pisau, karena dalam mencukurnya digunakan pisau. Sehingga bisa dilakukan dalam bentuk dicukur habis dipotong pendek nailu altar, 1.141. Waktu yang dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan. Dalam mencukur rambut kemaluan, disunahkan untuk dilakukan secara teratur dan tidak lebih dari 40 hari. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah s.a.w. memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai, Tata cara mencukur rambut kemaluan, Menurut Ashokani membawakan perkataan Imam An-Nawawi, Membersihkan rambut kemaluan yang paling abdol adalah dengan cara dicukur. Sementara itu, dalam mencukur rambut kemaluan, Hendaknya dimulai dengan rambut bagian kanan atas selalu dilanjutkan menyamping ke kiri. Jika mengalami kesulitan, Maka boleh dilakukan dari arah manapun bergantung dari situasi. Namun, Hal paling utama dan terpenting saat mencukur rambut kemaluan adalah berdoa terlebih dahulu Supaya Jim tidak mengintip saat Anda hendak mencukur rambut kemaluan. Sebetulnya tidak ada doa yang secara khusus dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan Dan jika tidak ingin diawali dengan doa juga bisa dilakukan. Namun, Di saat seseorang membuka aurat, Maka hal ini bisa dijadikan waktu bagi Jim untuk mengintip Sehingga disunahkan untuk membaca basmala atau doa masuk kamar mandi Seperti yang telah diriwayatkan Hadis riwayat Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Dimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Penutup antara pandangan jin dan aurat Bani Adam adalah ketika mereka masuk kamar mandi Mengucapkan bismillah Hadis riwayat Permisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!